Halo Halo guys apa kabar jadi kali ini saya langsung aja saya mau kasih tutorial untuk untuk pasang tempered glass dan atau Schengardt lah ini di HP Xiaomi Redmi Note 3 Pro ya langsung aja ini tempered glassnya nah sekarang kita buka di dalamnya itu ada apa aja ini nah ini ada tisu tisu atau lab ada dua jenis ya wet sama dry terus ada juga dust absorber atau penyerap debu terus ada ini tempered glassnya ya kita masukkan nah ini kenapa saya pakai casing ini karena saya takut ini enggak pas gitu karena kalau casingnya dilepas terus pasangnya menceng atau apa nanti waktu casenya dimasukin akutnya enggak muat karena ganjel Nah jadi saya di video ini pakai casenya Oke Hai nih berdiri udah dilihat pas banget tuh ngepress ya Oke nah jadi kita langsung aja ke prosesnya setelah ini pertama kita ambil tisu yang nomor satu tisu yang kita gosok-gosok guys kita gosok sampai benar-benar bersih nih layarnya kalau ada bagian-bagian yang sulit nah usahakan di coba dulu ditekan agak ditekan nah ini saya enggak ada ada bekas agak susah guys dia harus butuh kosok berkali-kali kita telah semua bersih kita beralih ke tisu nomor dua yang pertama tadi yang basah ya jadi yang kedua ini untuk mengeringkan sesuai sesuai sama jenisnya tadi ada wet sama ada dry Hai senyum sebenarnya hampir enggak ada bedanya sih kita ya okelah buat formalitas kita gosokan juga kita bersihkan sampai benar-benar bersih Hai pastikan bersih banget ya nah selanjutnya kita ambil dash absorbernya nah ini nanti nih kita tempel tempelkan kita tempelkan di layarnya pastikan setiap sudut setiap sisi kena ya Hai nih kita lakukan itu berulang kali terus sampai seluruh bagian layarnya terkena sampai benar-benar enggak ada debu ini lakukan terus sampai semuanya kena dah lihat udah bersih dan ada debu yang kalian lihat nah oke selanjutnya adalah pelep pemasangan tempered glassnya nih ini bagian paling horror guys jadi harus hati-hati ini kita lepas dulu pelindungnya bagian bawah ingat guys nah jangan sampai bagian jari kalian kena bagian bawahnya karena nanti akan meninggalkan bekas dan bisa-bisa enggak lengket nah ini jadi kita harus benar-benar lepasin pastikan enggak ada bagian yang menceng atau tertutup kemarin teman saya ada yang masang kameranya ketutup ya kamera depannya nah ini dia dihati dan terpasin dari bagian atas ke bagian bawah lepasnya nih pelan-pelan terus kita taruh nah sebenarnya sebagian ini guys kita harus buru-buru neken atau kita gosok pakai kain tadi besok tadi nah itu gosok-gosok terus guys sampai kayak bagian yang belum merekat itu sampai merekat dipastikan semuanya merekat ini misalkan ada bolong di ada kayak lingkaran di tengah gitu gosok aja terus saya benar-benar merekat kalau misalkan ada keurangan merekat kita bisa kalian bisa lepas lagi dari ujung tapi harus hati-hati nanti bisa pecah dari ujung terus dipasang lagi guys nah ini kita gosok terus bagiannya semua tiap sisinya kita pastikan kita pastikan nggak ada yang nggak ada yang belum lengket nah ini kayak ini masih ada ini kecil gitu mungkin di kamera agak nggak kelihatan tapi ada kecil banget nah ini bagian bawah bawah ada tapi bisa di kamera Hai nah tim pinggir-pinggirnya ini teratakan semua guys kita tekan nggak papa tekan aja tapi jangan ketenggan yang tak kena layar kalian tekan gosok-gosok sampai bener-bener Oke coba telep terlepas nah tuh guys kalian bisa lihat udah terpasang semua bagiannya udah merekat tinggal bawah ini kayaknya agak kurang ya oke guys jadi udah terpasang jadi sampai di sini dulu videonya dengan lupa like dan subscribe habis ini kita bakal review Redmi Note 3 Pro bye